Kapal Takbot TB Mitrajaya 19 pada minggu 24 Januari ditemukan tenggelam di dekat perairan Madura, Jawa Timur setelah hilang kontak akibat tabrakan yang terjadi sehari sebelumnya. TB Mitrajaya menarik kapal tongkang BG Makmur Abadi V bermuatan minyak kelapa sawit dari Pelabuhan Sungai Putih, Kalimantan Selatan ditabrak kapal kargo KM Tanto Bersinar di perairan Gresik, Jawa Timur pada Sabtu Dinihari 24 Januari. Petugas Basarnas telah mengevakuasi bangkai TB Mitrajaya ke perairan yang lebih dangkal di wilayah kejamatan Ketapangka, Bupaten Sampang, Madura. Sementara lima orang kru TB Mitrajaya masih belum ditemukan karena proses evakuasi tergendala cuaca buruk. Dan kemudian selanjutnya, langkah-langkah selanjutnya, kami dengan tim yang dipimpin oleh Basarnas akan melaksanakan kegiatan rapat dalam rangka untuk evakuasi terhadap para korban, yaitu lima ABK yang masih dinyatakan hilang, yang mungkin dimungkinkan ada di dalam takut tersebut. Sehingga perlu kesiapan, kelengkapan, dan juga pola-pola yang nanti dari teman-teman Basarnas yang akan memimpin. Untuk mengevakuasi lima orang kru yang diperkirakan masih berada di dalam kapal TB Mitrajaya, tim penyelamat gabungan dari kepolisian, TNI AL, Kesyah Bandaran, dan Basarnas telah berkoordinasi dengan aparat di Kabupaten Sampang, Madura untuk penanganan lanjut korban. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, kantor Rika Antara, Muartaga.